Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Medita. Dan hari ini aku akan mereview sebuah produk sunscreen. Sunscreen itu adalah dari brand Korea yang sempat viral karena dia ini cocok untuk kulit berminyak dan berjerawat. Apalagi kalau bukan sunscreennya dari First Lab yang probiotic sun cream SPF 50 plus pay up plus 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 plus. Oke, jadi First Lab yang seris probiotics ini dia itu tuh punya beberapa rangkaian skincare dan ini tuh adalah sunscreennya gitu. Si rangkaian skincare ini tuh gunakan Ildong Pharmaceutical Probiotics yang seperti kita ketahui ya bahwa kandungan dari probiotics itu tuh sangat bagus untuk skin barrier terus juga untuk kulit yang berstexture dan juga untuk kulit tuh supaya nggak cepat sensitif gitu. Kalau dari packagingnya sendiri, ini aku suka banget jujur karena packagingnya tuh dia tuh biasa cuman ini dia agak matte gitu ya. Maksudnya bukan yang glossy. Terus dia warnanya putih dan ya desainnya simple gitu. Jadi kelihatan mahal ya. Kisinya juga lumayan banyak. Ini tuh 50 mili. Nah, untuk texture-nya sendiri dia ini itu... Dia ini cream berwarna putih tapi dia lumayan mudah meresap kok. Tuh. Uniknya ini dia ini ya kalau menurut aku tuh bukan tipe yang bikin glowing tapi dia tuh bikin matte gitu. Dan bikin kulit kamu tuh jadinya kayak velvet gitu loh. Untuk wanginya sendiri, of course, dia nggak ada wanginya. Jadi masih aman buat kamu yang memang punya alergi terhadap wanginya. Dan untuk ingredients-nya sendiri, ini agak unik karena dia mengandung tea tree oil atau sebagai anti-acni. Jarang ya. Sunscreen yang ada tea tree oil-nya gitu. Terus juga dia mengandung rosemary leaf extract yang emang bagus banget sebagai antioksidan. Lalu juga anti-inflammasi. Dia juga ada kandungan AH-nya yaitu dari lactic acid. Dia juga ada doloronek, gliserin, dan juga squalene yang fungsinya itu untuk melembabkan. Dan dia ada ceramide-nya juga. Ceramide NP yang bagus banget untuk memperbaiki skin barrier gitu ya. Dan juga mempertahankan skin barrier. Juga dia ini itu tipenya adalah physical sunscreen. Yang mana kandungan sunscreen-nya itu adalah zinc diokside dan ketanium diokside. Nah pas kemarin tuh selama aku siburan ke Bali, aku tuh pake sunscreen yang ini karena dia itu physical sunscreen. Biasanya kalo physical sunscreen itu dia lebih kuat untuk menahan panasnya gitu ya. Dan beneran dia tuh gak cepet luntur kalo di aku gitu. Terus juga, nah dia ini tadi ya texturnya velvet. Jadi kalo misalkan kamu mau pake makeup di atasnya tuh kayak beneran tetep nyaman aja gitu. Gak masalah. Nah untuk harganya sendiri, emang dia agak pricey kayak sekitar 300 ribuan. Cuman ada beberapa yang discount. Kemarin aku cek di website-nya Beauty Hall itu ada discount. Jadi kayak sekitar 200-an gitu. Enggak nyampe 300. Nah kalo selama aku pake gimana? Jadi pas selama aku pake sih kalo di aku sendiri biasanya aku sesuaikan sama occasion-nya. Misalkan aku mau pergi kemana, terus juga aku mau makeup aku tuh kayak gimana biasanya aku sesuaikan. Kalo misalkan aku lagi pake sunscreen yang ini biasanya emang aku pengen makeupnya yang matte. Atau misalkan aku pergi tuh lebih banyak di luar. karena dia physical sunscreen juga kan. Kalo misalkan akunya pengen lebih keliatan glowy, lebih keliatan nyaman digunakan, dan lebih banyak di dalam ruangan, biasanya aku cari yang chemical sunscreen. Atau yang emang texture itu bener-bener ringan dan bikin kulit aku tuh kerasa lebih glowy. Pas aku pake produknya, dia tuh emang warnanya tuh agak putih gitu. Jadi agak sedikit tone up. Tapi gapapa, lama-lama dia tuh bakalnya tuh sama kulit kamu. Nah ini yang aku bilang, dia itu tone up, tapi dia gak ngasih coverage. Beda sama sunscreen yang Biore, yang sebelumnya aku review. Dia tuh bikin kulit putih, tapi dia ada coverage-nya. Jadi gak cocok kalo misalkan mau ditimpa bedak lagi yang ada coverage-nya. Karena udah terlalu dempul, terlalu tebel. Kalo ini tuh dia, dia ada tone up-nya. Dia bikin kulit kita tuh keliatan lebih cerah, tapi dia tuh gak ada coverage-nya gitu. Jadi masih nyaman banget dipake. Kayak aku tuh, aku kan sebenernya kulitnya kering. Jadi aku kadang lebih suka tuh sunscreen yang bikin glowing juga. Tapi ya ini juga bagus. Jadi so far, aku cukup suka sih sama produk ini. Cuman memang harganya pricey. Jadi belum tentu aku bakal beli lagi juga gitu. Karena kan kalo sunscreen tuh pasti pakenya banyak gitu kan. Ruas-ruas jari. Jadi lumayan cepet abis. Tapi ini lumayan awet sih. Aku udah pake ini sebulan lebih aja. Ini masih banyak banget produknya kayak baru setengahnya gitu. Itu aja review sunscreen-nya. First Life Probiotic Sunscreen. Dan jangan lupa untar juga ke temen-temen kalian. Dan juga like video ini kalo misalkan kalian suka. Dan biar aku makin semangat bikin videonya. Terus juga kalian bisa rekomendasiin produk apalagi yang perlu aku review. Dan aku coba ya. Oke, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! Bye!